Silahkan duduk Bapak Ibu, Shalom Puji Tuhan, Saudara, hari ini kita mempunyai subtema dari karakter Kristus Itu bicara tentang kita adalah surat terbukanya Kristus Kita ini adalah surat terbukanya Kristus Apa itu surat terbuka? Surat terbuka adalah satu pesan atau berita yang ingin disampaikan kepada banyak orang Semakin orang banyak tahu, kita akan semakin suka Itu surat terbuka Sehingga surat terbuka itu kerap kali ditulis di media sosial Diumumkan di mana-mana Karena tujuannya adalah supaya dunia bisa tahu Apa yang sesungguhnya penulis itu ingin sampaikan Nah, Saudara, kabar baiknya adalah Tuhan katakan kita ini suratnya Kristus Surat terbukanya Supaya Saudara dan saya bisa dilihat oleh banyak orang Jangan kebalik Bapak Ibu Banyak orang malah tidak mau ingin dibaca hidupnya sama orang lain Tetapi firman Tuhan katakan bahwa supaya hidup kita bisa dinikmati Bisa dibaca, bisa dirasakan oleh orang banyak Jadi kalau kalimat ada orang mengatakan jangan terlalu buka-bukaan deh Nanti kalau orang tahu, orang enggak suka Nah itu artinya ada something wrong Nah Pak, bagaimana kalau misalkan dosa masa kita buka Itu lain Bagaimana Pak, rahasia saya nanti dibuka Itu lain, itu rahasia, itu konteksnya berbeda Jangan Saudara campur aduk, nanti bingung Ini yang kita bicara adalah hidup kita, karakter kita Harus terbuka untuk banyak orang Sehingga orang bisa membaca hidup kita Bapak Ibu Jangan salah konteks loh ya Karena banyak orang sekarang Saudara memutar balikan konteks Contohnya ini kemarin saya baru lihat saja Saudara ada satu video mengatakan Bahwa kalau di dalam kekristianan itu tidak ada kata insya Allah Betul? Insya Allah itu bukan milik satu dua orang Itu hanya beda bahasa saja Kalau Saudara melihat di dalam Alkitab terjemahan lama Itu ada satu ayat yang menuliskan bahwa Insya Allah Yang artinya Tuhan mengkehendaki Mudah-mudahan Nah Saudara sehingga orang tersebut Inisialnya saya sebut saja sudah memang banyak orang tahu DT itu mengatakan Kalau dikatakan kekristianan itu tidak ada insya Allah Kenapa ada di dalam Alkitab Diambil terjemahan lama Saya cek di dalam terjemahan baru Itu adalah Tuhan mengkehendaki Artinya sama Tetapi konteksnya berbeda Kalau kita bicara keselamatan Di dalam Kristus itu adalah satu kepastian Bukan mudah-mudahan Itu konteksnya yang mau dikatakan Sehingga dosamu semerah apapun Akan Tuhan buat putih Engkau sejahat apapun Tuhan akan ampuni Dan engkau saat percaya kepada Tuhan Tuhan katakan bahwa satu-satunya jalan Bukan salah satu Itu kesorga hanya melalui Yesus Selain itu tidak ada Sehingga bagi kita Itu satu kepastian Itu keyakinan kita Bapak Ibu Tapi waktu dia ambil satu ayat di dalam Matius itu Pakai ayat itu Itu konteksnya bukan keselamatan Itu bicara konteks yang lain Masalah Berkat Yaitu kehendak Allah Nah sehingga saudara Kalau saya mengatakan bahwa hidup kita harus dibuka Harus terbuka Bukan rahasia Tetapi hidup kita ini loh Yang harus ditunjukkan Harus berani terbuka kepada orang lain Jangan saudara Kita akhirnya menutup-nutupi Siapa saya Siapa dia Tapi kita harus menjadi surat terbuka Buat banyak orang Kenapa saudara Karena waktu di luar Kita itu seperti showroom Gereja bukan showroom Gereja itu bengkel Gereja itu tempat memperbaiki orang Saudara Sehingga kalau saudara pergi ke bengkel mobil Ya saudara gak akan nemukan mobil yang bagus Yang mulus Disitu saudara penuh dengan compang Camping Penyok Nah disitu kita gak bisa jadikan itu showroom Jadi kita tidak bisa mengatakan yang di gereja ini Bapak Ibu Atau dimanapun Pak kok dia begini ke gereja Tapi kelakuannya gak berubah Harusnya kita mikir Ke gereja aja kayak begitu Kalau gak begitu Gak ke gereja bagaimana Hidupnya Tambah hancur Sehingga waktu di gereja Kita bukan saling menghakimi Tapi kita tahu Harus saling mendoakan Dan saling melayani Gereja itu pabrik Pabrik itu saudara Kalau dimasukkan belum selesai Ya jangan dinilai dulu Tunggu nanti Semua sudah diproduksi dengan baik Semua sudah dipasang dengan baik Dicet dengan baik Baru nanti dikirim di luar Pabrik Di dalam showroom Di situ saudara bisa melihat Mobil yang sudah jadi Mobil yang sudah indah Dan seterusnya Sehingga saudara Di gereja itu adalah tempat Mencetak orang Bukan mencetak uang Di gereja itu tempat Memperbaiki saudara manusianya Dan kita yakin Kalau manusianya beres Gak usah ngomongnya kayak gitu-gitu Bapak Ibu Itu otomatis akan mengikuti Karena berkat Ada di atas Kepala orang benar Katakan amin Karena itu akibat Yang harus kita lakukan Bagaimana hidup Benar di hadapan Tuhan Nah sehingga Saudara manusia itu Nilainya sangat tinggi Karena ini adalah Ciptaan manusia yang Tuhan bagi manusia Yang paling sempurna Adalah kita Tidak sama saudara Dengan mobil yang tadi saya katakan Itu ilustrasi Mobil itu saudara Disentuhnya Diperbaikinya Semua di ininya Touchingnya semua Pakai alat-alat Mekanik saudara Itu robot Tapi saya mau katakan Kita manusia ini Adalah tangan Tuhan sendiri Yang menulis Tangan Tuhan sendiri Yang menuntun kita Sehingga saudara Saya mau katakan Robot bagaimanapun Canggihnya Dia tidak bisa memuliakan Tuhan Tetapi kita saudara Meskipun keringkali Kita salah Tapi kita justru bisa memuliakan Tuhan Karena waktu ada pilihan Berbuat jahat Dan berbuat baik Kita milih yang baik Itulah yang Tuhan nilai Tapi robot tidak bisa memilih Memang diprogram seperti itu Tapi kita boleh memilih yang baik Dari sekian perbuatan yang jahat Itulah nilainya kita di mata Tuhan Sehingga kita bisa memuliakan Nama Tuhan Bapak Ibu Makanya saudara lihat Kenapa setan itu Begitu salah Langsung dibuang Tuhan Karena dia roh Bukan daging Tidak ada yang nyobain Karena setan siapa yang nyobain Dia setan sendiri Sehingga waktu dia ingin Sama seperti Tuhan Mau merebut tahtanya Tuhan Saudara Tuhan langsung buang Karena dia dicobai oleh dirinya sendiri Tapi manusia Dicobai oleh karena dia Ini sudah naturnya dosa Waktu Adam dan Hawa Ada intervensi yang namanya Si ular iblis itu Kita di dunia pun saudara Juga diintervensi oleh begitu banyak hal Sehingga kita dimungkinkan Untuk jatuh di dalam dosa Tapi kalau kita bisa memilih Untuk berbuat baik Lalu kita datang kepada Tuhan Minta ampun Kita diampuni Tidak dibuang Tuhan Nah itulah saudara dan saya Yang berbeda dengan robot Makanya kalau orang bertanya Kenapa di dalam Taman Eden itu Ada buah pengetahuan Buah pengetahuan itu Bukan berarti Bentuknya buah ya Buah itu hanya seperti Analogi Kenapa? Karena kalau dikatakan Waktu kamu makan Kamu bisa tahu Mana yang baik Mana yang jahat Harusnya kalau kamu makan Kamu kan jadi kenyang Artinya itu bukan buah secara fisik Tapi buah itu saudara Memberitahu bagaimana kita Akhirnya bisa baik Bisa jahat Betul sih Bagus Tapi ingin menyamai Seperti Tuhan Tuhan katakan Jangan makan itu Nah karena dia bukan robot Bukan di program Dia bisa memilih Iya atau tidak Tapi sayangnya Adam jatuh Tapi kalau dia bisa memilih Untuk taat kepada firman Tuhan Itulah saudara Dan saya yang akhirnya Bisa memilih Apa yang mau Tuhan Kita kerjakan Atau apa yang tidak boleh Kita kerjakan Kita memilih Apa yang Tuhan kerjakan Bapak Ibu kita akan melihat Beberapa poin Di dalam 2 Korintus 3 Ayat yang pertama Sampai dengan kelima Ayat yang pertama Sampai dengan kedua Kita akan baca Perayat Sehingga kita akan melihat Beberapa poin 2 Korintus 3 Ayat yang pertama Sampai dengan kedua Adakah kami Mulai lagi memuji diri kami Atau perluka kami Seperti orang-orang lain Menunjukkan surat pujian Kepada kamu Atau dari kamu Ayat kedua Kamu adalah surat pujian kami Yang tertulis Dalam hati kami Yang dikenal Dan yang dapat Dibaca oleh semua orang Saudara Dua ayat ini Yang terjadi Pada saat itu Orang kalau mau tahu Kualitas Skillnya Bagaimana orang tersebut Dia harus punya Surat pujian Surat rekomendasi Dari orang-orang Di sana Pada saat itu Saudara Orang Yahudi Kalau mau dia pergi Ke satu tempat Dia mau kerja di satu tempat Mau ngajar di satu tempat Nanti dia harus ada Rekomendasi dari si imam Rekomendasi dari si guru Rekomendasi dari siapa Sehingga surat itu Menjadi dasar Dan sekarang juga sama Kalau saudara mau kuliah Saudara mau kerja Perlu rekomendasi Dari perusahaan Atau sekolah Sebelumnya Untuk merekomendasikan kita Pada saat itu sudah ada Sehingga saudara Mohon maaf Itu bisa terjadi Terjadi KKN Bisa terjadi Saudara karena kenalan Bisa terjadi Karena A dan B Itu tidak ada masalah Tetapi saya mau katakan Yang Paulus ngomong Di dalam ayat yang kedua Tapi surat rekomendasi kami Bukan tulisan-tulisan manusia itu Tetapi buah dari pelayanan Kalian sekalian Kalian sekalian Itulah yang menjadi rekomendasi Sehingga poin pertama Saudara Dua pelayanan adalah surat Rekomendasi kita Itu surat rekomendasi kita Sehingga saudara Kita bisa melihat Ya Tapi bukan menghakimi loh ya Kita bisa melihat Apakah orang-orang sekitar kita Khususnya dari keluarga dulu Ada rekomendasi enggak Dari anak Kita kan bisa nilai Anak kita rekomendasikan kita enggak Istri kita rekomendasikan kita enggak Suami kita rekomendasi enggak Orang tua kita rekomendasi kita enggak Opa semua beres keluarga Orang sekitar kita Rekomendasi kita enggak Kalau 10 orang 9 orang enggak rekomendasi kita Kita mulai harus cross check Jangan-jangan Ada yang salah Kalau sudah sekitar kita Jarak dekat Saudara Sudah mulai rekomendasi kita Tuhan katakan Sampai ke seluruh dunia Apakah orang di luar Di ujung dunia itu Bisa tahu Tentang kita Nah saudara Makanya Tuhan katakan Bersaksi dari Yerusalem Judea Sampai Kepada Samaria Itulah saudara dan saya Sehingga saudara Pelayanan waktu kita Bersaksi Waktu kita Saudara Menginjil Waktu kita Mendoakan orang Sebetulnya saudara Sedang buat rekomendasi Kepada kita Ya Itu sedang membuat Rekomendasi saudara Kepada kita Sehingga saudara Waktu awal-awal Gereja BES dibuka ini Ya Tahun 2006 Januari Di Singapura Lalu April Di Jakarta Singapura 30 orang Sekian Di Jakarta Waktu baru Sambuka Ya karena teman-teman Datang Saudara 120 150 Tapi Hari demi hari Mulai kelihat Oh ini karena teman Datang Ini karena simpatistan Akhirnya hanya Terkumpul 40 orang Di Wisma Tamarang Masih ingat Lalu setelah itu Saudara mulai nambah Pindah lagi ke Kuningan Wah bongkar pasang Bapak Ibu Bongkar pasang Saunya kurang Begini kurang Semua kurang Karena semua itu Kita mulai dari awal Sinode memang Gereja Anugerah Betesda Sudah lama Tapi kita Saudara yang bergabung Di bawah sinode itu Tapi kita mulai Dari ART Bukan ADRT ya ADRT mengikuti sinode ART kita buat Dari nol Program kita buat Dari nol Pengajaran saudara Semua itu Mapping itu Semua dari nol Meskipun Beliau sudah ada Coretan-coretan Yang tinggal Diaplikasikan Tapi itu Dimulai dari nol Sehingga kita mengatakan Dari mana orang bisa Tertarik Saingan begitu banyak Tanah kutip Gereja semua besar Sound semua bagus Tapi akhirnya Kita berdoa Kita memutuskan Dari buahnya lah Orang akan melihat Puji Tuhan Kita bukan menunggu Utamakan kuantitas Kualitas Tapi akhirnya Kuantitas itu Mengikuti Dari 40 70 80 Sebelum Covid dimulai Buka Di Jakarta 12 cabang Dan semuanya Dan hari ini Saudara tahu Bisa 4 ribu Bukan sedang Membanggakan apa Tapi kita mau Tahu Bahwa Kuantitas sudah Mulai Datang Tetapi Kualitas ini Yang orang akan Akhirnya lihat Kalau saudara Pergi makan Contoh Mau sejauh Manapun Saudara Makanan itu Kalau memang Enak Dan bisa Dinikmati Orang bisa Jauh-jauh Datang Tapi kalau Orang belum Bisa merasakan Orang akan Cari yang Dekat-dekat Sehingga Saudara Yang kita harus Tahu Bahwa buah Itu Yang harus Ditonjolkan Memang Tidak gampang Saudara Memang Tidak gampang Makanya ada Pepata mengatakan Buah itu Jatuh Tidak jauh Dari apa Pohonnya Jadi mohon maaf ya Mau lihat Gerejanya Lihat buahnya Mau lihat Gerejanya Lihat pengajarannya Mau lihat Gerejanya Lihat orang Di dalamnya Maksudnya Waktu di luar Nanti Lihat aja Kalau Saudara Lihat Ngomongnya Tentang Wah Pokoknya Duit-duit Terus Ya sudah lah Kita bukan Yang ngomong Apa Bapak Ibu Kita mau tahu Itu serigala Berbulu domba Itu Lihat dari suaranya Gak mungkin Saudara Seekor Serigala Bisa bersuara Embe Pasti ngom Dari suaranya Dari pengajarannya Ada pepatah Cina juga Mengatakan Senien Sumu Painien Suren Kurang-kurang Ngerti aja Saudara Tapi Tapi yang senior Yang suka Sekolah Di Cungkok Saya tahu Bisa Untuk Menumbukan Pohon Itu cukup 10 tahun Sampai Berbuah Tapi Untuk Mendidik Orang Itu bisa Ratusan Tahun Itu kata Pepatan Cina Sehingga Mendidik Orang Itu Gak Gampang Sehingga Kalau kita Mengutamakan Kualitas Itu akan Perlu Jangka Panjang Karena Yang kita Kejar Adalah Manusianya Bukan Yang kita Kejar Gedungnya Meskipun Gedung itu Bisa Mengikuti Nantinya Semua Itu bisa Mengikuti Packaging Packaging Semua Bisa Mengikuti Itu gak Salah Makanya Visi yang Tuhan Kasih Di dalam Gereja Ini adalah Bait Allah Yang Kropos Bait Allah Yang Kropos Pak Fengki Di bawah Satu Penglihatan Wah Gedungnya Mewah Sekali Begitu Tuhan Bawa Masuk Ke Ujung Tuhan Buat Zoom Rupanya Plafonnya Ada Yang Kropos Di Ujung Temboknya Ada Yang Kropos Itu Menandakan Apa Kalau Tuhan Tidak Tunjukkan Jemaat Biasa Tidak Bisa Lihat Kalau Tuhan Tidak Singkapkan Kita Tidak Belajar Sungguh Orang Awam Orang Biasa Tidak Bisa Membedakan Mana Yang Kropos Itu Harus Dibawa Zoom Sampai Kedalam Sampai Dekat Baru Dia Bisa Membedakan Mana Yang Baik Mana Yang Jahat Mana Yang Bawa Kita Kepada Tuhan Atau Bawa Dia Kepada Dunia Tapi Kalau Kita Ngomong Kayak Begini Terlalu Keras Bapak Ibu Tapi Beliau Akhir Zaman Tentang Bagaimana Karakter Kristus Itu Dari Awal Bek Jesus Teaching Juga Dari Awal Beliau Selalu Ngomong Tentang Hal Itu Yang Kedua Di Ayatnya Yang Ketiga Dikatakan Karena Telah Ternyata Bahwa Kamu Adalah Surat Kristus Yang Ditulis Oleh Pelayanan Kami Ditulis Bukan Dengan Tinta Tetapi Dengan Roh Dari Allah Itu Roh Kudus Kalau Orang Ngomong Roh Allah Allah Itu Roh Tapi Kenapa Dikatakan Roh Allah Artinya Roh Kudus Roh Allah Melayang Layang Waktu Penciptaan Itu Roh Kudus Karena Kalau Allah Tidak Perlu Ngomong Roh Allah Cukup Allah Kalau Dikatakan Roh Allah Artinya Waktu Masa Penciptaan Tritunggal Ini Sudah Ada Yesus Ada Firman Allah Ada Roh Kudus Juga Sudah Ada Makanya Kalau Dikatakan Roh Dari Allah Artinya Roh Kudus Yang Hidup Bukan Pada Lolo Batu Melainkan Pada Lolo Daging Yaitu Di Dalam Hati Manusia Begini Bapak Ibu Jemaat Itu Adalah Surat Kristus Hamba Tuhan Pengajar Siapapun Kita Yang Juga Mengajar Itu Sedang Menulis Kata Paulus Tapi Paulus Katakan Bukan Ditulis Dengan Yang Namanya Tinta Tetapi Ditulis Dengan Roh Kudus Dengan Tuhan Sendiri Apa Maknanya Artinya Saudara Seorang Pengajar Ini Bukan Membawa Orang Kepada Manusianya Tapi Dia Harus Membawa Jemaat Orang Sekitarnya Kepada Tuhan Karena Dia Harus Mengalami Tuhan Sendiri Bapak Ibu Bukan Punya Pengalaman Dengan Orangnya Bukan Punya Pengalaman Dengan Yang Lain Meskipun Itu Ada Tetapi Kita Harus Membawa Orang Punya Pengalaman Dengan Tuhan Karena Yang Menulis Di Suratan Saudara Itu Adalah Tuhan Sendiri Kalau Buku Buku Kita Lihat Sebelum Buku Itu Kita Baca Intinya Di Depannya Ada Daftar List Sama Apa Ada Rekomendasi Misalkan Itu Buku Rohani Pendeta A Nulis Oh Buku Ini Bagus Itu Tulisan Tinta Karena Kenalan Atau Apa Bisa Tulis Bagus Tapi Saya Mau Katakan Bapak Ibu Yang Tuhan Mau Bukan Soal Itu Ditulis Oleh Tangan Manusia Oleh Tinta Tapi Tuhan Sendirilah Yang Sehingga Kita Menjadi Satu Pengalaman Yang Hidup Di Luar Sana Orang Bisa Melihat Karya Tuhan Akan Hidup Kita Yohanes 11 Ayat Yang Ketiga Sampai Dengan Keempat Kita Lihat Yohanes 11 Ayat Yang Ketiga Sampai Dengan Keempat Dan Lazarus Yang Sakit Itu Adalah Saudaranya Kedua Perempuan Itu Mengirim Kabar Kepada Yesus Tuhan Dia Yang Engkau Kasihi Sakit Waktu Itu Belum Mati Perjalanan Waktu Berjumpa Dengan Yesus Baru Mati Makanya Yesus Sengaja Tinggal Dua Hari Lagi Karena Bagi Orang Dulu Untuk Mendeteksi Orang Mati Itu Alatnya Belum Canggih Mereka Memutuskan Dari Pengalaman Pengalaman Ada Setelah Dua Hari Tiga Hari Hidup Hari Keempat Tidak Ada Hidup Sehingga Hari Keempat Itu Dikonfirmasi Mati Dan Sudah Membusuk Juga Dan Lasarus Yang Sakit Itu Adalah Saudaranya Ayat Selanjutnya Dikatakan Di Ayat Yang Keempat Ketika Yesus Mendengar Kabar Itu Ia Berkata Penyakit Itu Tidak Akan Membawa Kematian Pada Akhirnya Mati Tetapi Akan Menyatakan Kemuliaan Allah Sebab Oleh Penyakit Itu Anak Allah Yaitu Yesus Akan Dimuliakan Sehingga Saudara Yesus Malah Sengaja Tinggal Dua Hari Supaya Kamu Belajar Kamu Itu Jamak Artinya Yang Belajar Itu Maria Yang Belajar Itu Martha Yang Belajar Itu Nanti Lasarus Setelah Dia Bangkit Dia Tahu Dia Punya Pengalaman Dengan Tuhan Sehingga Bapak Ibu Kita Semua Orang Boleh Punya Masalah Sakit Ekonomi Tapi Saya Mau Katakan Di Dalam Satu Keluarga Itu Kalau Lagi Bermasalah Ekonomi Tuhan Sedang Mengajar Satu Keluarga Itu Kepada Anak Anak Kepada Istrinya Kepada Suaminya Juga Bukan Hanya Kepada Suami Yang Menopang Ekonomi Tetapi Kepada Istri Yang Harus Menjadi Penolong Bagi Suaminya Kepada Anak Anak Itu Adalah Orang Tua Kita Kita Juga Harus Mendoakan Bukan Menghakimi Jadi Maria Martha Lasarus Belajar Semua Belajar Apa Yang Terjadi Di Dalam Kehidupan Kita Semua Itu Proses Pembelajaran Bahwa Tuhan Sedang Ingin Menulis Surat Yaitu Hidup Kita Bersama Dengan Dia Masalah Besar Kecil Bukan Ditentukan Masalahnya Bapak Ibu Makanya Kita Mau Melihat Satu Masalah Itu Kecil Masalah Atau Besar Bukan Lihat Masalahnya Relatif Percaya Relatif Kehancuran Kita Itulah Yang Menentukan Masalah Itu Besar Atau Kecil Ada Orang Masalahnya Kecil Tapi Dia Enggak Kuat Ngadepin Hancur Dia Tapi Ada Orang Masalahnya Besar Dia Kuat Ngadepin Hancur Dia Jadi Kecil Besarnya Masalah Bukan Dilihat Dari Masalah Tapi Lihat Dari Kehancuran Kita Ada Orang Konglo Saudara Kena Masalah Waktu 98 Dia Bunuh Diri Tapi Ada Juga Konglo Yang Kena Masalah 98 Dia Bangkit Kembali Jadi Bukan Soal Masalahnya Semua Ngalami Masalah Tapi Bagaimana Dia Punya Iman Bagaimana Dia Kuat Bagaimana Dia Punya Pengalaman Dengan Tuhan Sehingga Bukan Soal Masalahnya Bapak Ibu Kita Harus Temukan Juga Apa Nih Maunya Tuhan Kemuliaan Apa Yang Tuhan Tunjukkan Makanya Dari Kematian Lasarus Tadi Sebetulnya Dikatakan Tuhan Sedang Ingin Menyatakan Kemuliaannya Sehingga Begini Bapak Ibu Kalau Kita Punya Masalah Betul Kita Minta Jalan Keluar Tapi Kita Harus Tarik Hikmah Apa Kenapa Tuhan Ijinkan Masalah Ini Bagaimana Dari Masalah Ini Saya Tetap Bisa Memuliakan Tuhan Sehingga Di tengah-tengah Saya Sakit pun Saya Tetap Bisa Melayani Di tengah-tengah Saya Masalah pun Saya Tetap Bisa Melayani Hikmahnya Apa Tuhan Yang Saya Sepetik Dari Kejadian Ini Apakah Karena Kecerobohan Saya Apakah Karena Keserahkan Saya Apakah Karena Saya Salah Sebelum Saya Memutuskan Saya Belum Tanya Tuhan Dan Lain Sebagainya Hikmahnya Apa Di satu Kota Saudara Dan Melayani Pekerja Ngomong Pak Besok Ada satu Ibu Mau Ngobrol Minta didoakan Dia Baru Saja Mengalami Satu Musibah Berat Anaknya Meninggal Dua Minggu Lalu Wah Ini Lagi Masa-masa Berat Ya Minggu Datang Dia Belum Pernah Ketempat Kita Dia Datang Selesai Ibadah Dia Datang Ngobrol Dia Cerita Panjang Lebar Intinya Dia Katakan Pak Kenapa Tuhan Ambil Anak Saya Di saat Anak Saya Sudah Mulai Kerja Jadi Anak Dia Di luar Kota Kerja Dibelikan Moto Tabrakan Meninggal Kenapa Ya Pak Tuhan Seperti Itu Salah Anak Saya Sapa Saya Nggak Tahu Saya Nggak Tahu Saya Nggak Tahu Apa Yang Ibu Alami Apa Yang Ibu Jalani Apa Yang Berbuat Apa Yang Laku Saya Nggak Tahu Sekarang Apa Yang Tuhan Taruh Di Hati Ibu Dengan Kejadian Ini Yang Ngomong Sudah Dua Tahun Ini Pak Saya Jauh Daripada Tuhan Dulu Saya Komitmen Sama Tuhan Tapi Mulai Hidup Enak Sekarang Saya duduk Aja Uang Dateng Mbak Semua Karyawan Yang Kerja Saya Mulai Dupa Tuhan Mulai Tidak Lagi Bergerja Tidak Dengar Firman Saya Merasa Apa Yang Saya Punya Ini Karena Saya Tapi Dengan Kejadian Ini Saya Tahu Uang Itu Bukan Segala Hikmahnya Dari Masalah Memang Bukan Tuhan Yang Ciptakan Masalah Itu Tapi Ambil Hikmahnya Apa Hikmahnya Anak Ibu Jadi Martir Membawa Ibu Dan Adiknya Dia punya Satu Anak Lagi Umum 10 Sampai 12 Tahun Kembali Kepada Tuhan Itu Sudah Menjadi Urusan Tuhan Kalau Dia Sudah Meninggal Itu Hanya Salah Satu Cara Tuhan Izinkan Untuk Panggil Dia Sakit Bencana Alam Kecelakaan Mati Tua Itu Hanya Salah Satu Cara Tuhan Jangan Ngomong Orang Kena Kanker Lalu Itu Dikutuk Tuhan Itu Saya Kalau Kadang-kadang Tak Ini Sudara Enggak Perpuluhan Sudara Katanya Kena Cancer Katanya Enggak Perpuluhan Waduh Kejam Sudara Jahat Orang Kena Cancer Minta Didoakan Enggak Didoakan Bilang Enggak Perpuluhan Dan Menariknya Saya Dengar Dari Temen Saya Dia Bila Begini Kalau Orang Mau Counseling Satu Yang Paling Pertama Alat Ukurnya Kamu Sudah Perpuluhan Belum Kalau Kamu Bangkrut Belum Perpuluhan Perpuluhan Dulu Nanti Kalau Lihat Jalan Itu Enggak Baru Beres Perpuluhan Dulu Itu Sampai Seperti Orang Lagi Susah Bukan Didoakan Ditolong Malah Ditagi Perpuluhan Memang Perpuluhan Itu Ada Bapak Ibu Lihat Di Kotak Persembahan Kita Ada Tapi Itu Bukan Utama Memang Itu Ada Tapi Kalau Jemaat Lagi Susah Semua Lagi Beres Lagi Punya Masalah Dia Enggak Usah Bereskan Dulu Tapi Pertanyaannya Kalau Yang Sudah Enggak Ada Masalah Ya Harus Memikirkan Pekerjaan Tuhan Itu Kan Kita Ngomong Ada Fairnya Bapak Ibu Tapi Juga Kita Lihat Perpuluhan Itu Kemana Apakah Untuk Memperkaya Pendetanya Apakah Masuk Kerekening Pribadinya Kan Tidak Di tempat Kita Tidak Ada Yayasan Yang Mengelola Nah Sehingga Ibu Ini Saya Katakan Bu Lihat Apa Yang Masih Ada Jangan Melihat Apa Yang Hilang Hikmah Itu Lihat Adiknya Yang Masih Ada 12 Orang Ini Bawa Dia Kepada Tuhan Lebih Baik Punya Satu Anak Bisa Berguna Banyak Orang Daripada Punya Sepuluh Anak Merusak Dunia Ini Lebih Baik Tidak Punya Anak Betul Ya Jadi Kita Melihat Itu Menilai Itu Bukan Hanya Sebatas Kotak Hidup Kita Tapi Kita Melihat Jauh Kedepan Bagaimana Anak Ini Bisa Hidup Harus Hidup Bagaimana Nah Itulah Juga Tugasnya Gereja Membawa Jemaat Dan Semuanya Ini Salah Satu Keinginan Pak Fengki Dan Menurut saya Itu Satu Pilar Di Gereja Kita Satu Ketika Kita Diakui Dunia Itu Bukan Soal Gerejanya Besar Atau Kecil Tapi Pengajarannya Mega Project Karakter Kristus Jadi Jadi Orang Kalau Tahu Misalkan Gereja Bes Oh Itu Bicara Karakter Kristus Meskipun Di dalamnya Belum Tentu Bagus Semua Tapi Saudara Lihat Kalau Ada Sekolah Orang Datang Dari sini Masuk Kesini Tempat Kuliah Masuk Kesini Itu Kan Lebih Direkomendasi Karena Kamu Dari Kuliah Sana Dari SMA Sana Dari Sana Nah Nantinya Saudara Bukan Mendahuli Orang Sudah Tahu Oh Ini Bicara Ajaran Yesus Bicara Tentang Karakter Kristus Nantinya Ada Yang 20-30% Nangkepnya 50% Dilakukannya Itu Kembali Kepada Masing-masing Tapi Trend Marknya Itu Adalah Karakter Nah Itu Saudara Tetap Kita Melayani Sehingga Saudara Waktu Kita Punya Masalah Itu Jangan Takut Tuhan Katakan Apa Tadi Bahwa Kalau Hamba Tuhan Itu Menulis Dengan Tinta Tetapi Tuhan Menulis Dengan Rohnya Yang Kudus Kalau Kita Lagi Ada Masalah Bapak Ibu Jangan Kita Berhenti Melayani Kan Ada Saudara Yang Mengatakan Nanti Impartasi Lagi Pak Kalau Dia Lagi Masalah Ekonomi Nanti Kalau Dia Doakan Masalah Ekonomi Kesahaya Pak Saya Mau Katakan Itu Sesat Ayub Saudara Lihat Masalah Apa Yang Lebih Besar Daripada Dia Dia Doakan Temannya Yang Tiga Yang Notabene Pikilannya Teologi Kemakmuran Gak Kutuki Alamu Gak Jauhi Alamu Kamu Kan Orang Saleh Kenapa Terjadi Begini Paham Dia Kalau Orang Benar Baru Diberkati Baru Gak Ada Masalah Tapi Dia Gak Tahu Saudara Banyak Orang Juga Yang Berkena Masalah Semua Orang Punya Masalah Sehingga Apa Yang Dilakukan Ayub Doakan Dia Juga Dapat Impactnya Orang Itu Juga Dapat Impactnya Kita Melayani Disalah Waktu Kita Lagi Sulit Bapak Ibu Kita Dapat Kekuatan Orang Yang Dilayani Pun Juga Melihat Kesaksian Real Betul Bedakan Kita Banyak Kali Bersaksi Setelah Kita Beres Tunggu Pak Saya Saksinya Tunggu Saya Selesai Orang Gak Lihat Real Atau Bersaksi Tentang Orang Lain Makanya Ayub Ngomong Dulu Saya Ngomong Saya Tahu Dari Mulutnya Orang Sekarang Saya Ngalami Kita Bersaksi Dikala Saudara Waktu Kita Lagi Ngalami Ini Real Saya Lagi Keadaan Sulit Saya Tetap Bisa Ngelayani Real Saya Kasih Contoh Begini Soalnya Kalau Di rumah Sakit Kita Mendoakan Orang Yang Kena Penyakit Stadium Blah Blah Saya Juga Kena Penyakit Stadium Saya Katakan Pak Harus Kuat Tuhan Beri Kekuatan Saya Juga Ngalami Saya Doakan Dia Saudara Akan Lebih Tersentuh Dengan Orang Yang Begini Daripada Kita Yang Sehat Bukan Salah Yang Sehat Sehat Doakan Pak Kuat Dia Dia Dalam Hati Yang Gak Enak Aja Lu Kuat Lu Gak Sakit Lu Lu Itu Saudara Kenapa Tuhan Katakan Waktu Kita Masih Kedahan Besit Itu Tetap Doakan Kecuali Begini Kecuali Begini Pendosa Lain Dia Tetap Tinggal Di dalam Dosa Maaf Tetap Berjina Tetap Berjudi Itu Jangan Itu Gak Boleh Kecuali Kecuali Dia Lagi Proses Lagi Pembentukan Berubah Dia Pernah Menang Alami Itu Dia Lagi Berubah Sekarang Mau Jadi Benet Gak Apa Tapi Kalau Dia Masih Enjoy Di Dosanya Itu Jangan Jadi Kita Harus Melihat Dengan Baik Tapi Kalau Dia Lagi Ada Masalah Lagi Tidak Baik Saudara Lihat Saul Sama Samuel Saul Bukan Bagiannya Untuk Membakar Mesbah Dia Meskipun Raja Dia Punya Segalanya Dia Punya Kedudukan Dia Punya Segala Dia Punya Perajurit Samuel Apa Tidak Tapi Waktu Dia Bakar Itu Korban Bukan Bagian Kamu Tuhan Murka Itu Bagiannya Samuel Urapan Raja Sama Urapannya Seorang Nabi Itu Beda Meskipun Waktu Dibakar Itu Tuhan Turun Tangan Karena Memang Itu Sudah aturannya Saya Kasih Satu Contoh Begini Supaya Kita Bisa Nangkep Kalau Kita Punya Masalah Tetap Kita Melayani Saya Pergi Ke Satu Kota Selesai Turun Tiba Tiba Ada Satu Orang Ibu Dia Beritahu Pak Saya Minta Didoakan Waktu Itu Saya Juga Lagi Dalam Pergumulan Sekarang Pun Ada Pergumulan Bapak Ibu Semua Ada Pergumulan Tapi Waktu Dia Minta Doakan Tiba-tiba Terpikir Sama Saya Saya Kotbah Saya Lagi Ada Masalah Belum Selesai Apakah Tuhan Bekerja Itu Dipikiran Saya Eh Pas Turun Satu Orang Ibu Datang Pak Doakan Mata Saya Kenapa Besok Saya Mau Pergi Singapura Untuk Operasi Mata Sebelah Kirinya Karena Wanita Pakai Kanan Biasanya Nyerang Kiri Laki-laki Pakai Kiri Nyerang Kanan Mata Biasanya Lebih buram Kalau cowok Biasanya Begitu Jadi Kirinya Minus 8 Sampai 9 Yang Ini Minus Cuma Satu Ini Kan Aneh Pak Besok Katanya Sarafnya Begini Mesti Dibenerin Dulu Mesti Dioperasi Eh Saudara Saya Teringat Saya Kan Juga Kacamata Betul Saya Kan Juga Minus Saya Minus Doakan Orang Minus Doakan Orang Sakit Mata Eh Tuhan Ingatkan Yang Kau Kerjakan Itu Kamu Adalah Alat Saya Yang Menyembuhkan Bukan Soal Kamunya Tapi Soal Pengalaman Dia Dengan Tuhan Kamu Cuma Alat Saya Doakan Untung ibunya Tanya Bapak Minus Berapa Waduh Repot Saya Ditanya Saya Minus Berapa Nanti Dia Jadi Tidak Yakin Doakan Sudah Selesai Pergi Saya Pergi Lagi Ke Satu Kota Karena Itu Pagi Kebetulan Kota Itu Dekat Saya Terbang Sorenya Ngisi Lagi Di Satu Kota Eh Selesai Saudara Ada Satu Ibu Datang Lagi Dan Saya Lihat Ini Bukan Kebetulan Tuhan Sedang Ingin Meneguhkan Apa Yang Sedang Saya Pikirkan Tuhan Kalau Saya Lagi Masalah Saya Melayani Apakah Tidak Jadi Batu Sandungan Bukan Pendosa Ingat Bapak Ibu Masalah Ini Beda Bukan Saudara Nanti Bapak Bukan Bukan Gitu Masalah Semua Bergumul Masalah Untuk Dewasakan Anak Sekolahkan Anak Semuanya Semua Masalah Turun Saudara Pak Tolong Doakan Saudara Tahu Mata Kirinya Juga Minus Minus 8 Yang Ini Minus 2 Hari Yang Sama Seorang Ibu Sama Juga Kasus Saya Doakan Tuhan Selesai Dua Minggu Kemudian Nah Bedanya Yang Satu Mau Operasi Yang Satu Enggak Dua Minggu Kemudian Gembala Di Kota Itu Telepon Pak Ibu Yang Kemarin Didoakan Itu Pak Gak Jadi Pak Di Operasi Karena Dokternya Bilang Pokoknya Enggak Perlu Di Operasi Saya Enggak Ngerti Bapak Ibu Dan Ibunya Mau Saksi Pak Boleh Enggak Saya Berang Jangan Kenapa Nanti Kalau Kambuh Lagi Saya Repot Saudara Banyak Orang Begitu Doakan Orang Begitu Sembuh Di Sesi Kesaksian Tapi Begitu Penyakitnya Kambuh Lagi Ditutupi Menurut Saya Itu Manipulasi Yang Mengerjakan Itu Tuhan Kalau Dia Mau Saksi Bagaimana Cara Tuhan Buat Dia Bersaksi Bukan Kita Saudara Membuat Satu Strategi Orang Yang Gak Sakit Dibuat Pura-pura Sakit Dikasih Tempat Ranjang Yang Pura-pura Sakit Dibawa Kedepan Pak Itu kan Manipulasi Enggaklah Yang penting Orang Lain kan Diberkati Dia bisa Sakit Jadi Sembuh Hati-hati Sesuatu Yang baik Dilakukan Dengan Cara Jahat Itu Adalah Saudara Kejahatan Yang Dibungkus Oleh Kebaikan Itu Bisa Terjadi Di Gereja Bisa Pakai Dasi Kalau Kita Tidak Bisa Melihat Seperti Yang Tuhan Tunjukkan Kepada Kropos-kropos Itu Harus Mata Yang Tajam Bisa Melihat Saudara Maka Banyak Orang Akhirnya Ditipu Mohon Maaf Tapi Itu Yang Terjadi Saudara Harusnya Dari Situ Kita Bisa Melihat Ngomong Apa Dia Ngomong Tuhan Apa Ngomong Pendeta Dia Sedang Mencuri Kemuliaan Atau Sedang Kadang-kadang Kita Saking Lupanya Bapak Ibu Kita Bersaksi Sebetulnya Ingin Mencuri Kemuliaan Percaya Kalau Kita Tidak Dimuliakan Kita Tidak Mau Bersaksi Kita Cenderung Ngomong Kita Baik Kita Baik Kita Baik Baru Tuhan Tuhan Yang ngomong Sekali Kebaikan Kita Puluhan Kali Itu Namanya Kita Curi Kemuliaan Tuhan Mau Kita Menjadi Saksinya Saudara Menjadi Surat Yang terbuka Kudus Yang Nulis Satu Ayat Terakhir Dua Ayat Saya Tutup Dengan Ini Di Dalam Ayatnya Yang keempat Sampai Dengan Kelima Makanya Dikatakan Apa Demikianlah Besarnya Keyakinan Kami Kepada Allah Oleh Kristus Satu Ayat Lagi Ayat Kelima Dengan Diri Kami Sendiri Kami Tidak Sanggup Untuk Memperhitungkan Sesuatu Seolah Pekerjaan Kami Sendiri Paulus Sendiri Yang Ngomong Sudara Dipakai Tuhan Luar Biasa Apa Yang Kami Lakukan Ini Bukan Karena Kami Sanggup Seolah Ini Pekerjaan Kami Ini Kekuatan Kami Tidak Kata Dia Kesanggupan Kami Adalah Pekerjaan Tuhan Apa Yang Kita Lakukan Di Dalam Pekerjaan Kita Di Dalam Pelayanan Kita Di Dalam Hidup Kita Itu Semata Mata Kita Sanggup Hanya Karena Tuhan Yang Bekerja Di Dalam Kita Memampukan Kita Itu Kata Paulus Saudara Sehingga Tidak Mencuri Kemuliaan Tuhan Karena Tuhan Katakan Melalui Hidupmu Nama Tuhan Yang Dipermuliakan Bukan Nama Orang Mari Kita Bangki Berdiri Kita Mengakhiri Firman Tuhan Haleluya